Halo bosku welcome back my channel bosku balik lagi sama gua di Pahlevi channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semuanya bosku semoga kalian baik-baik aja ya bosku ya Oke bosku pada kesempatan kali ini gua mau bagiin sesuatu tips ya tips apa itu tips mengenai Google Adsense ya bosku ya Nah sebelum kita masuk ke topik atau temanya gua minta supportnya bosku buat like yang like dan komen yang positif dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya bosku ya biar pada saat gua update video terbaru kalian mendapatkan notifikasi langsung ya bosku ya dan gua bakalan bagiin terus informasi-informasi yang ter-up-to-date dan informasi yang menarik kayak seputaran YouTube ya bosku ya khususnya buat pemula ya bosku yang gua juga pemula sih bosku Oke bosku yang mau gua bahas mau gua bagiin tips kali ini mengenai Google Adsense ya bosku ya Nah Google Adsense yaitu yang mau gua bahas itu sekarang itu ada update-an ya bosku ya pada saat kalian udah ada tembus 4000 jam tayang terus kalian kaitkan dengan Google Adsense sekarang itu Google Adsense itu tampilannya berbeda ya kalian pasti mendapatkan tampilan yang berbeda seperti ini ya bosku ya Nah gua balik lagi seperti ini bosku ya Nah ini kan menu nggak lengkap ya bosku ya tuh sekarang update-an terbaru Google Adsense itu seperti ini bosku nggak lengkap nggak ada menu iklannya nggak ada ya pokoknya ya nggak ada menu yang lain ya bosku ya menu yang lain itu seperti ini ya bosku ya Oke menu yang lain itu menu yang lengkap itu seperti ini bosku ya tampilannya ya Nah di sini ada beranda Oke gua balik lagi di sini di sini enggak ada berandanya Nah di sini itu perbedaannya ada di menu iklannya bosku ya kalau kalian salah langkah kalian bakalan dapetin seperti hal seperti ini ya pada saat pendaftaran Google Adsense nya menu iklannya pengontrolan iklannya nggak ada ya bosku ya Nah mau tahu caranya bagaimana biar menu-menunya itu tampil sempurna semuanya tampil di Google Adsense kalian bosku sebelumnya kita intro dulu ya bosku ya let's go oke bosku kita langsung aja ke cara dan tutorialnya ya bosku ya bagi kalian yang belum pernah mempunyai Google Adsense atau kalian baru lolos monetisasi terus belum punya adsense ya Google Adsense bagaimana caranya biar tampilan Google Adsense kalian itu menunya ini seperti ini ya menunya semuanya ada menu iklan nah fungsi menu iklannya ini banyak bosku ya kalau iklan kalian di YouTube itu enggak tampil itu kan kita bisa setel di sini bosku kadang iklan nggak tampil itu karena ini belum digeser ya ukuran iklannya nah jadinya iklan di video kalian itu enggak tampil ya Nah bagaimana kalau misalnya seperti ini ya ini kan iklan iklannya enggak ada nih meski mengiklan terus bagaimana kita settingnya susah ya bosku ya nah makanya gua kasih info dan tips ya sebelum kalian melangkah lebih jauh dan kalian salah langkah ya beskir gue ke sini nah disini ada menurut unit menurut situs terus kita bandingin lagi usia situs nah disini enggak ada situs cuman ada kontrol pemblokiran kalau disini kan ada situsnya bosku nah fungsi situs ini apa bosku kalau kalian mempunyai website atau blog kalian bisa tambahin di sini beskir tambahkan situs kalian masukin persimpan lanjutkan dan kalian bisa mendapatkan penghasilan lebih ya beskir dari website website atau blog kalian langsung aja bosku ya tambah banyak waspasi tambah banyak waco caranya itu seperti ini bosku ya misalnya ya bosku ya saya kalian udah tembus nih 4000 jam tayangnya udah tembus 4000 daftar sekarang nah kalian daftar sekarang jangan kalian klik daftar sekarang ya meski ya lebih baik itu sebelum tembus 4000 jam tayang itu gua saranin kalian udah bikin akun udah daftar akun Google adsense ya bosku ya seperti ini bosku oke langsung aja gua daftar adsense nah kalian wajib bosku langsung aja daftar adsense kalau kalian daftarnya itu setelah kalian tembus monet eh setelah kalian tercapai 4000 jam tayang terus ada pilihan daftar sekarang terus kalian daftar sekarang terus kalian kaitkan dengan Google Adsense gua pastiin pasti rata-rata itu menu Google Adsense nya seperti ini bosku ya nih menunya seperti ini nggak lengkap ya beskir nah lebih baik sebelum kalian tembus 4000 jam tayang sama 1000 subscriber kalian udah bikin daftar Google Adsense ya bosku ya seperti yang gua lakuin ini begini cara kerja gua ya bosku ya nah pasti tampilannya seperti ini bosku nah kalau kalian belum mempunyai website atau blog kalian pilih aja checklist ini bosku saya belum punya setelah situs terus ini kalian pilih ya kirimin saya saran bantuan dan performa yang disesuaikan nah terus negaranya kalian pilih negara Indonesia terserah tergantung kalian mau negara mana oke Indonesia nah setelah itu kalian checklist ini bosku kalau udah selesai seperti ini ini kan kita belum onet nih akun yang ini punya customer gua nih belum onet nih tapi gua mau bikin Google Adsense ya dulu ya bosku ya seperti yang gua bilang sebelumnya tadi langsung aja klik mulai gunakan Adsense nanti kalian lihat perbandingan ya bosku ya nah oke perbandingannya seperti ini bosku nah Google Adsense nya udah jadi nih tapi belum aktif ya bagaimana cara ngeaktifin ya nah aktifinnya nanti kalau misalnya udah tembus 4000 jam tayang nah seperti ini baru kalian daftar sekarang bosku ya baru kalian kaitkan nah kalau udah selesai seperti ini ini kan Google Adsense nya udah jadi tapi belum aktif karena belum dikaitkan dengan YouTube ataupun dengan website ataupun dengan blog ya bosku ya kalau udah jadi seperti ini langsung aja busku tanpa banyak buat sabah sih kalian ke menu pembayaran tunggu nah kalau udah masuk ke menu pembayaran kalian wajib langsung aja isi bosku ya isi data profil atau pembayaran bosku ya perorangan terus namanya siapa namanya siapa sesuai dengan alamat KTP kalian meski data di KTP nama alamat nah ada yang bertanya juga bang baris alamat satu itu dan dua itu di isinya apa ya bang ya alamat baris alamat satu sama alamat dua itu kalian copy aja alamat satu ke alamat dua ya jadi sama ya bosku ya terus kotanya jangan lupa kota tempat tinggal kalian sesuai dengan KTP kalian terus provinsi nah terus kode pos ya kode posnya kalian cocokin ini biar nanti surat pin adsense nya pada saat kalian ngajuin itu enggak salah alamat ataupun salah pos ya busnya kantor pos ya terus nomor telepon kalian wajib isi setelah itu kirim nah kalau udah terkirim nanti selesai terkirim udah ini udah jadi tapi belum aktif ya cara ngaktifin yaitu ya kalian harus tembus dulu nih seperti ini 4000 jam tayang sama 1000 subscriber terus ada peraturan baru sekarang enggak ada teguran pedoman komunitas sama harus aktifin verifikasi dua langkah ya bosku ya Nah sekian itulah bosku informasi dari gua dari Pak Levi channel jangan lupa like komensinya komen positif dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya bos biar mendapatkan notifikasi langsung kalau pada saat gua upload video terbaru buat kalian ya bosku bosku semua Oke bosku gua dari Pak Levi channel pamit undur diri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh